Hingga hari ini alat berat untuk evakuasi korban longsor Banjar Negara belum bisa masuk ke titik utama pencarian. Basarnas memperkirakan ada 47 korban yang masih tertimbun material longsor. Selasa atau hari keempat pasca longsor di dusun jemblung Banjar Negara Jawa Tengah, alat berat yang akan digunakan untuk evakuasi belum dapat memasuki titik utama pencarian korban. Tim evakuasi terkendala akses jalan aman yang bisa dilintasi alat berat. Enam alat berat hingga kini dioperasikan untuk sterilisasi jalan utama Banjar Negara Wonosobo yang masih tertutup material longsor. Itu nanti kita prioritasikan untuk BGO memang membuka jalan yang terputus dulu, jalur utama itu. Karena di sana dibuat juga ada sektor 2 itu yang diperkirakan banyak korban tertimbun. Makanya nanti setelah kita buka, akses ke sektor 2 juga mudah. Nanti ke sini juga kita upayakan. Hingga Senin pagi, tim evakuasi gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, serta relawan lain sudah memasuki 59 jenasa. Menurut Basarnas, diperkirakan masih ada 47 korban yang masih tertimbun material longsor. Dede Rohali, Selamat Listi Oro, melaporkan untuk NET.